Oke guys, balik lagi sama gue Deniz, dari Kemen Habits. Nah ini sekarang gue udah balik lagi nih ke rumah gue di Jakarta. Dan sebenernya gue kemarin pengen nerusin nge-vlog di Bandung. Cuman kemarin tuh gue udah nyamperin beberapa toko yang udah direkomendasiin sama temen-temen semua. Yang di video sebelumnya tuh brand-brand lokal. Tapi toko yang pertama lagi renovasi dan barang-barangnya juga gak ada yang gue mau. Dan toko kedua gue samperin tapi juga barang-barangnya gak ada yang gue srek. Nama-nama brand lokalnya gak perlu gue sebut ya. Jadi langsung aja kita ke video yang kali ini nih. Nah sebelum itu seperti biasa guys, gue mau bacain dulu beberapa komen dari video yang sebelumnya. Karena gue udah beberapa kali gak bacain. Jadi langsung aja nih ada pertama dari Adinul Hafiz. Pertanyaannya kalau boleh request ceritain. Mulai kapan suka sama MU? Dan siapa pemain favorit di MU? Terus koleksi-koleksi jersey MU. Gue sendiri gak koleksi jersey MU. Dan kalau untuk pemain favorit itu gue suka runi dulu. Cuman kalau untuk sekarang gue paling suka mungkin DG ya sama Valencia. Dan kalau dari kapan suka MU udah cukup lama dari jamannya Cantona. Itu Beckham juga waktu itu baru masuk MU. Jadi udah cukup lama. Ya udah keterusan sampai sekarang. Oke pertanyaan kedua ini ada dari Howard Chen. Kenapa kalau di factory outlet Adidas ataupun Nike barangnya lebih murah? Nah ini pertanyaannya untuk video gue yang kemarin ya. Yang gue lagi shopping di outlet Adidas sama Nike yang ada di Bandung. Kalau barang-barang di outlet itu udah pasti lebih murah. Karena itu barang-barangnya adalah barang-barang sisa dari toko-toko yang ada di mall. Jadi barang-barang yang gak laku. Atau barang-barang yang udah dari koleksi-koleksi yang lalu. Itu kalau gak kejual di toko. Itu semuanya di offer ke outlet. Karena di toko mereka mesti nyiapin space lagi buat barang-barang yang akan baru masuk. Nah segitu aja gue bacain pertanyaannya. Gue mau langsung nih ke videonya. Karena gue udah lama banget pengen beli sepatu ini. Dan sekarang gue udah beli. Ini belinya sebenernya udah sebulan yang lalu di Malaysia. Jadi langsung aja kita buka sepatunya nih. Oke seperti yang udah kalian liat di thumbnail. Ini kalau menurut gue emang Nike Sleep On yang paling nyaman ya. Kalau menurut gue. Jadi langsung aja nih kita buka bareng. Ini adalah Nike Sokdan. Nah buat temen-temen yang belum nonton video gue di Malaysia. Ini gue dapetnya DJD Sports yang ada di Kuala Lumpur. Dan gue dapet ini harganya Rp 299. Atau kalau di rupiah ini itu Rp 1 juta. Dan ini gue beli sekitar sebulan yang lalu. Dan udah gue pake sekitar ya 6-7 kalian. Gue pake jalan-jalan. Pastinya ini pewe banget. Dan bakal gue kasih tau semua detailnya di video yang ini. Tapi kita mulai dulu seperti biasa. Dari loopnya dulu ya. Ini uppernya semuanya knit. Tapi bukan fly knit. Bahannya soft banget kayak kos kaki. Makanya namanya tuh sock dart. Sock kan artinya kos kaki. Pake seluruhannya tuh bahannya soft kayak gini sampe belakang. Dan yang paling mencolok tuh di bagian tengahnya nih ada kayak strapnya gitu. Kalo strapnya sendiri nih bahannya plastik warna putih. Dan ada tanda Nike kecil di bagian luarnya. Yang keren juga di bagian belakang nih. Di bagian heel capnya. Ini ada. Tanda Nike-nya tuh kayak ada di kotak. Tembus pandang kayak gitu disini. Di bagian depannya nih agak kuning. Nanti bakal gue kasih liat juga close up-nya. Dan kata orangnya ini glow in the dark. Coba kita tes aja ya. Ini beneran glow in the dark atau enggak. Nah oke setelah tadi gue tes. Ternyata enggak glow in the dark. Jadi gue dibuangin sama mas-mas. Jadi sportsnya enggak apa-apa. Karena gue tetep suka sama sepatunya. Langsung aja ke minsolnya. Ini foam biasa. Tapi setelah gue pake berkali-kali. Ini foamnya nyaman. Dan gue pake seharian itu nyaman banget. Gue suka banget ini sepatunya. Dannya bawahnya biasa kayak gini. Dan ini sepatunya enggak ada tangnya. Ini udah nyatu sama bagian uppernya semuanya. Dan di tangnya tuh ada kayak tagnya. Dan ada lambang Nike-nya juga. Pokoknya lambang Nike-nya tuh minimal banget. Untuk di sepatu sock dart ini. Enggak ada lambang yang gede-gede. Cuman ada lambang yang kecil-kecil. Di beberapa bagian yang ada di sepatu ini. Seperti yang udah gue bilang tadi. Gue beli di JD Sports. Di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini gue beli true to size. Size gue size 8 US. Atau size 41 atau 26 cm. Dan ini made in Indonesia. Tapi ini 100% asli. 100% autentik sepatunya. Cuman emang kalau sepatu-sepatu Nike atau Adidas. Yang dijual-jual di luar negeri itu banyak banget. Emang yang made in Indonesia. Dan gue sendiri sebenernya gak peduli made in apa. Selama sepatunya tuh lo beli di toko yang resmi. Di toko yang udah pasti asli. Kayak JD Sports. Itu semuanya barang-barangnya asli. Itu sepatunya juga udah pasti autentik. Untuk install-nya sendiri bisa dicopot. Jadi bisa dikeluarin install-nya. Pokoknya ini sepatunya buat gue sih nyaman banget. Dan untuk jadi daily beater juga bisa dipakai setiap hari. Kalau kalian gak suka warna putih kayak gini. Ini juga available. Banyak banget warnanya. Ada yang triple black, abu-abu. Kombinasi warna itu banyak banget. Dan kalau untuk di Indonesia sendiri. Lo bisa nemuin sepatu Sokdart ini. Di toko-toko Nike yang ada di mall. Atau di Zalora juga ada. Tadi gue cek. Itu harganya sekitar 1,5. 1,6 sampai 1,8an deh pokoknya. Jadi kalian cek aja sendiri. Kemarin juga ada tuh di Factory Athlete yang di Bandung. Kalau kalian belum nonton videonya. Sokdart juga ada. Ada beberapa warna. Dan harganya emang 1,4 sampai 1,6an. Nah gue mau cerita sedikit nih tentang Sokdart. Jadi ini pertama kali sepatunya. Dikeluarin tahun 2004. Jadi udah lama banget. Jadi sepatu Nike Sokdart ini adalah sepatu Nike pertama. Yang menggunakan teknologi knit. Atau rajutan. Tapi bukan flyknit. Ini knit-nya masih knit biasa. Soft banget. Knit-nya kalau dibandingin sama Vapormax gue yang flyknit. Itu beda banget knit-nya. Ini lebih kayak kos kaki. Dan emang goyang-goyang banget kaki lo kalau dipake. Mungkin lebih mirip-mirip ke Prime Knit-nya NMD. Nah setelah gue baca-baca. Emang ternyata dari sepatu Sokdart ini. Itu Nike lama-lama bisa ngembangin teknologi sampai jadi flyknit yang sekarang. Jadi ini salah satu sepatu Nike nih. Yang pertama menggunakan teknologi knit. Sampai sekarang Nike bisa banyak banget ya. Sepatu-sepatu yang udah pake flyknit. Kayak Vapormax, Air Force One, Jordan, sampe flyknit semuanya. Nah setelah gue baca pertamanya tuh emang gara-gara sepatu Nike Sokdart ini. Jadi ini sepatunya punya cerita tersendiri ya. Dan sekilas emang sepatunya tuh mirip banget sama Presto. Silhouette-nya mirip, bentuknya mirip. Dan ada cage-nya juga cuman beda. Gue suka dua-duanya dan gue juga punya Presto yang mid. Tapi gue lebih suka yang ini karena ini gak ada talinya. Slip on, lebih enak. Langsung pake, langsung lepas. Itu gampang banget. Dan pastinya gue kalo pake sepatu ini selalu pake close kaki yang ankle socks. Yang udah sering banget gue kasih tau di vlog-vlog gue. Itu gue belinya di Uniqlo. Karena kalo gak pake close kaki pastinya nanti sepatunya cepet bau. Dan gue lupa bilang nih kalo misalnya strap di depannya. Ini tuh bisa di adjust. Bisa diatur sesuai dengan ketebalan atau kelebaran kaki lo. Jadi kalo kalian mau ketat, itu bisa di wow-wow sendiri. Kalo gue sukanya emang agak longgar. Jadi kakinya juga ada ruangan sedikit buat gerak-gerak. Dan gak terlalu ketat juga pas dipake. Dan untuk Nike Sokdart sendiri nih. Seperti yang udah gue bilang tadi, selain warnanya banyak. Itu juga bahannya banyak yang beda-beda. Ada yang bahan nip kayak gini. Ada yang bahannya kulit. Ya pokoknya kalian bisa cek sendiri. Kalian google aja. Ini model dan warnanya tuh udah banyak banget. Dan gue juga ngeliat di internet kemarin udah bakal ada yang nip. Gue gak tau udah rilis apa masih akan dirilis. Itu bakal ada Nike Sokdart yang nip. Ini juga keren menurut gue. Dan mungkin ke depannya bakal gue kok juga. Gimana menurut kalian? Coba langsung aja komen di bawah. Dan kalo untuk looknya sendiri nih gue suka banget. Looknya simple aja. Terutama warna putihnya ya. Jadi simple. Sepatunya gini doang. Ada strapnya. Dan kalo untuk look ini gue kasih 8 dari 10. Dan kalo untuk comfort ini pastinya enak banget dipake. Karena slip on. Ini untuk comfort gue kasih 8,5 dari 10. Dan kalo untuk quality ya. Kalo untuk qualitynya ini biasa-biasa aja. Karena ini sepatunya juga GR. General release. Semua orang bisa beli. Semua orang bisa dapet. Untuk quality mungkin gue kasih 7 dari 10. Karena di bagian knit sole-nya nih banyak kerut-kerutnya. Cuman gue gak terlalu permasalahin sih guys. Kayak gitu-gitu. Itu yang membagian dari sepatu. Kita beli sepatu pasti kita pengen pake. Dan sepatu kalo dipake tuh pasti ada bekas-bekas pemakaiannya. Jadi dia gak gitu masalah kalo buat gue sendiri. Pastinya nih sepatunya looknya sporty. Bisa dipake sama jogger. Itu bagus. Pake jeans juga pastinya bagus. Celana pendek. Pastinya juga cocok. Ini gue rekomen sepatunya buat jalan-jalan. Buat casual. Buat traveling juga bisa. Tapi travelingnya enteng-enteng aja. Dan ya overall pokoknya gue rekomen sepatu ini untuk temen-temen semua. Karena ini sepatunya selain keren. Tapi juga nyaman untuk dipake sehari-hari. Nah oke segitu dulu aja guys. Review singkat gue. Untuk Nike Sock Dart ini. Sekarang kita liat dulu on fitnya. Terima kasih telah menonton! Oke guys. Jadi tadi on fitnya gue padu-padanin sama 2 jeans. Yang satu warna gelap. Yang satu lagi warna biru lebih keterang. Gimana menurut pendapat kalian? Langsung aja komen di bawah. Karena seperti biasa gue pengen denger pendapat dari temen-temen semua. Dan sebelum gue akirin videonya. Gue mau kasih tau nih kalau di bulan Februari ini. Gue emang berencana untuk pergi lagi ke Kuala Lumpur. Karena di video gue kemarin yang di Kuala Lumpur. Itu banyak banget temen-temen yang request. Buat gue buka PO untuk sepatu-sepatu yang ada di Kuala Lumpur. Karena banyak banget sepatu yang disana tuh yang gak masuk ke Indonesia. Dan mungkin temen-temen juga ada yang kehabisan size-nya. Itu jadi kalian bisa langsung aja ke Instagram Common Merch. Dan kalian pantauin itu Instagramnya. Karena gue bakal. Sebentar lagi gue bakal ngumumin. PO-nya kapan. Harga-harganya berapa. Barang-barangnya apa aja. Semuanya informasinya bakal lengkap banget. Di Instagram Common Merch itu. Sekali lagi gue bilang thank you buat semua yang udah beli merch gue. Ini sekarang size-nya udah tinggal setengah dari pertama kali gue drop. Jadi buat temen-temen yang emang pengen support channel ini. Pengen support gue. Itu jangan sampai ketinggalan. Bisa langsung dibeli di Instagramnya Common Merch. Atau bisa lewat Bukalapak juga sekarang. Oke guys. Segitu dulu aja video gue kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan apapun. Langsung aja tulis di bawah. Dan seperti biasa. Kalau kalian enjoy videonya. Jangan lupa di-hit. Like and subscribe button. Yang juga ada di bawah. Atau juga boleh. Follow Instagram gue. At Dennis Ponda. Buat liat daily uploads gue. Oke guys. Thank you so much for watching. And I'll see you on the next video. Bye. 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 Terima kasih.